yo and hallo guys, balik lagi tutorial gue di channel tamangku oke jadi pada video kali ini gue bakal bikin video lagi dan pada video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian ya cuy caranya agar suami kalian itu lebih jani dan bersih ya cuy ya jadi disini gue bakal ngasih tau ya cuy dengan aplikasi ya cuy bukan pake phantom power sound card v8 atau apapun itu ya jadi disini gue itu pake aplikasi yang bernama lexis audio editor ya jadi disini gue itu pake android ya cuy dan jadi bagi kalian yang mau tau gimana caranya langsung aja cuy simak terus video gue sampai habis oke jadi cara pertama itu kalian caranya itu download lexis audio editor ya ya jadi kalian tinggal search aja disini ya tinggal liat nih lexis audio eh langsung ya bukan liat ya cuy jadi kita langsung aja nih kalian search dulu ya lexis audio editor kalo udah nih kalo udah kalian tinggal check aja yang loko nya kayak gini ya cuy yang kayak gini ya yang ijo ijo gini jadi bagi kalian yang belum download kalian download dulu ya cuy ya jadi kalo misalkan kalian sudah download kalian tinggal pencet buka aja dan jadi caranya itu kalian tinggal itu dulu ya cuy kalian rekam dulu suara kalian ya cuy atau engga ngecek cek suara mic ya cuy jadi gue mau itu dulu ya mau ngecek suara mic dulu atau cek cek 1 2 3 ya oke jadi kalo kalian sudah itu kalian tinggal itu aja ke bagian kanan atas ya titik 3 ya yang itu itu yang bagian titik 3 itu kalian tinggal itu aja ke bagian efek yang paling atas kedua ya ya jadi kalian tinggal ke equalizer and amplifier sebenernya boleh juga sih ke noise reduction dulu tapi kalo misalkan gue langsung ke equalizer ya dan kalian tinggal langsung aja ini bagi kalian yang pengen tau settingannya kayak gimana kalian tinggal contekin equalizer punya gue aja tuh kalian tinggal contekin aja equalizer punya gue ya kalo kalian sudah itu ya udah apa udah contekin equalizer gue atau udah niluin kalian tinggal pencet apply aja nah kalo udah kalian tinggal pencet save dan kalian kayak gini save nih kalian tinggal kasih nama aja apa aja lah pokoknya kalian misalkan apa ya pertama lengku ya pake nama gue ya kalian save sudah selesai ya cuy kalian tinggal ngebandingin aja suaranya sebelum atau sesudah ya cek 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 ini suara mic gue ketika pakai equalizer dan kalo yang ini gak pakai suara equalizer ya bagaimana perbandingannya apakah masih sama atau enggak oke cuy jadi kan kita udah lihat tuh ya tutorial tutorialnya ya dan kalian mudah mudahan ngerti ya dengan tutorial yang gue kasih tau tadi ya cuy ya jadi gue sampe sini aja bikin videonya karena ini juga tutorialnya sampe sini doang ya oke jadi video kita scan aja jawab, like, comment, subscribe salam dari gue temanku see you on next video and goodbye bye 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 bye